Halo semuanya, welcome back sama gue Joshua Renata, The Lazy Sport dan selamat datang lagi tentunya di video mingguan atau sedua mingguan yang gue upload suka-suka gue gitu ya kan dan minggu ini gue kembali lagi untuk membahas beberapa berita yang luar biasa dan banyak berita besar gue rasa di minggu ini datang dari Hawk gitu ya, waktu gue meeting ternyata orang Hawk itu bilangnya H.O.K. Anjay, Hawk Gail ya, bukan Hawk gitu ya, bukan Anerso of King atau H.O.K. jadi spellingnya harus menggunakan bahasa Inggris guys terus mau bahas sedikit dari yang akhirnya gue nanti-nantikan ya itu adalah Ringmaster yang muncul akhirnya ke publik ya kan tanpa ada HP-HP tiba-tiba jedar keluar terus kemudian mau bahas sedikit Compendium Valve yang tidak ada perubahan dan juga mau bahas Blade Esports dan VCT 2025 yang datangkan kita format baru yang tentunya bikin kita lebih excited dan menarik dan lebih baik lagi menurut gue untuk organisasi esports so, let's bikin The Lazy News guys oke, pertama gue mau bahas sedikit dari yang namanya Ringmaster ya ini adalah hero barunya dari Dota 2 ini bisa dibilang adalah hero ke 125 yang bisa kalian mainkan dari seluruh hero poolnya Dota 2 gitu ya kan untuk saat ini, jadi memang akhirnya si Ringmaster itu rilis guys setelah orang-orang tuh menantikan selama berbulan-bulan dan ini waktu pertama kali di reveal itu pada saat T.I. tahun lalu yaitu di Oktober tahun 2023 dan 12 hari sebelum T.I. akhirnya 12-11 hari sebelum T.I. gitu ya akhirnya ini hero tuh keluar gitu akhirnya muncul ke permukaan dan tidak disangka-sangka karena gue pribadi sebenernya cukup hype up dengan desain hero-nya ya terutama dari segi trailernya dan juga key art yang dia bikin karena menurut gue tuh luar biasa keren sekali gitu ya temanya kayak karnaval gitu tapi ketika keluar gue cukup suka dan tapi juga gak yang wah-wah banget gitu sama desainnya ya tapi ternyata ya oke lah menurut gue tapi hero ini selalu menarik ya Dota 2 tuh selalu menghadirkan mekanik yang sangat-sangat fresh dan kembali lagi kita ngeliat hero ini tuh di jajaran support gitu ya itu di jajaran support dan menurut gue pribadi sih skillsetnya cukup asik ya karena lebih banyaknya kepada crowd control dia bisa fear enemy, ada escape mekanismenya juga yang dia masuk ke kotak gitu ada skill yang bermain di skillshot jadi kebanyakan kayaknya kalau gue liat mainnya di skillshot ya bukan targeted unit dan ultinya yang menurut gue cukup lucu gitu ya itu adalah kalau lu perhatiin kayak lu ngeliat ke arah ultinya itu nanti lu bakalan ketarik ke tengah jadi kayak semi-semi black hole makanya gue bilang ini support yang sebenernya crowd control banget gitu ya kalau misalkan udah dapet kayak mungkin level 6 duluan ini udah bisa enak dan bisa megang teamfight dari early sampai mungkin ke arah mid game nah sebenernya yang paling menarik dari sisinya Shearing Master itu adalah memang kebiasaan Valve sendiri memang gak pernah waro-waro apapun yang terkait hero nya tapi gue sendiri tidak ada masalah sama sekali karena Valve kalau dia being Valve yaudah biarin aja suka-suka dia gitu ya kan dia yang punya bumi ini guys ya menurut gue tapi kalau misalkan kita liat lagi itu ada skillset yang cukup menarik lagi itu adalah apa ya namanya tuh souvenir ya ini souvenir tuh kayak semacam skillset kecil yang kalau gue liat kayaknya munculnya random atau gimana gitu ya kan tapi yang pasti itu salah satu skillset yang menurut gue cukup lucu gitu ya kan karena sesuai banget yang namanya sama konsepnya dia dan juga menurut gue itu jadi ngebantu dari beberapa sisi karena ada yang bisa bikin ilusi lah terus ada yang bisa apa dan kita bisa liat juga salah satu skillnya yang cukup menarik itu adalah spotlight ya itu lu bisa nge-reveal enemy ada miss chance nya juga jadi secara apa ya secara skillset kayaknya ini jadi hero yang cukup aktif menurut gue kalau misalkan kita ngomongin di early sampe pun ke arah mid game nah sebenernya kalau gue ngebahas Dota ya itu selesai mungkin dengan ringmaster karena salah satu yang paling menarik lagi dari pengomongan ringmaster muncul itu adalah memang rilisnya kompendium atau battle pass nah battle pass ya jadi memang battle pass itu kan kalau kita liat dari tahun lalu tuh udah gak ada kosmetiknya tuh ya kan yang sebenernya kalau kita perhatiin battle pass itu adalah salah satu kunci atau bisa dimuka satu-satunya kunci untuk nge-apa ya nge-pompa yang namanya mereka punya kolosal price pool gitu yang terakhir di team spirit itu sebenernya paling gede ya 45 juta dolar kalau gak salah itu TI 10 ya berarti ya TI 11 itu Singapur 12 itu gue agak lupa sih urutannya tapi maksudnya kayaknya pokoknya yang team spirit menang yang lawan LGD itu adalah salah satu price pool paling gede kayaknya gue rasa nah sebenernya kalau kita liat itu memang salah satu peranan ya price pool yang bisa besar untuk reminder ke lo semua adalah memang battle pass karena setiap kali lo beli battle pass 25%-nya itu disumbangkan menjadi yang namanya hadiah untuk TI gitu ya kan makanya hadiahnya bisa segede itu karena komunitinya sesolid itu dan kita liat Dota 2 isinya memang orang-orang yang gue rasa jual lebih mature akhirnya mereka punya buying power yang cukup tinggi nah tapi setelah akhirnya berubah di tahun lalu yang namanya battle pass itu tidak lagi berisikan namanya kosmetik-kosmetik skin asik immortal dan juga arcana gitu ya kan isinya sebenernya lebih kepada kayak e-sport doang ya jadi sebenernya memang ya kalau gue perhatiin emang fokusin ke e-sportnya bikin fantasy team mendapat beberapa kosmetik-kosmetik menarik gitu ya kan ini kira-kira kayak gitu jadi ngomongin in terms of menarik gitu ya sebenernya jauh lebih menarik yang dapet skin tentunya tapi Valve dia adalah suatu perusahaan yang sebenernya suka banget melakukan A-B testing dan gue rasa dia merasa mungkin sistem battle pass yang saat ini udah terlalu banyak dicontek dan kalau kita liat juga dia mengambil manuver yang menurut gue juga cukup berani yaitu dengan memindahkan team battle passnya dia untuk jadi team game gitu ya kan bisa dikatakan untuk jadi team game untuk memperbaiki quality of life dan juga menghadirkan konten-konten yang jauh lebih banyak in terms of yang namanya content in game gitu ya kan ya daripada yang namanya battle pass kayak mungkin one time only doang atau on specific event kayak DTI gitu ini kita bisa liat ya untuk saat ini Dota tuh sering banget menghadirkan event yang bisa engage terus sama playernya dia gitu kayak Crown Fall kemarin terus yang sebelumnya itu ada Crown Fall 2 jadi kita bisa liat ya itu adalah salah satu hasil mungkin dari yang namanya dipindahkan team battle pass itu sendiri pada team game untuk kerjain konten-konten yang jauh lebih menarik dan juga menghadirkan quality of life ya itu memang adalah salah satu keputusan yang cukup gokil tapi yang menurut gue paling menarik adalah apa yang selanjutnya dari Valve gitu ya kan yang akan dihadirkan setelah compendium ini setelah Crown Fall ini tentunya kita akan terus menyaksikan apa yang akan dibawakan sama Valve dan akan seberapa banyak dan akan seberapa masif konten-konten yang dia bisa rilis dan hero apa yang akan mereka refill di TI selanjutnya ya itu juga tentunya kita semua menunggu dan tipe seperti hero apa dan mungkin akan rilisnya tetepnya nanti gitu kayaknya ya setelah yang namanya sebelumnya TI di tahun 2025 oke itu tentang Dota 2 yang menurut gue cukup menarik di minggu ini tiba-tiba banget menghadirkan Ringmaster dan juga compendium yang lagi-lagi masih mirip sama tahun lalu meskipun tahun lalu mereka terima cukup banyak backlash dan dampaknya adalah memang price pula turun jauh sekali but mereka kayak gak perlu lulus sama sekali tapi memang itu adalah Valve ya kan Valve yang memang normal dia kayak gitu meskipun dia community abis tapi yang pasti memang dia suka aja melakukan apa hal yang dia suka oke next ini gue mau bahas sedikit dari Bleed Esports ya yang bisa dikatakan dia melakukan yang namanya roster reshuffle jadi banyak player-nya dia yang saat ini statusnya free agent yaitu ada Darion, ada Relta, Zez dan juga satu lagi adalah Ye sebenernya kalau kita ngeliat Ye kalau kita inget-inget lagi waktu pertama kali si El Diablo ini masuk ke yang namanya regional shot, Asia dan bertanding di bawah nama Bleed Esports itu cukup mengejutkan movementnya karena di saat itu bisa dikatakan mungkin dia lagi peak performance-nya dia ya waktu lagi main di Cloud9 dan itu memang dia bisa segila itu terus kemudian Cloud9 akhirnya melakukan roster reshuffle Ye akhirnya dilepas dan apa segala macem akhirnya pindah ke Bleed Esports sempet ada isu financial juga sebelumnya dari tim media nah sebenernya tapi akhirnya saat ini udah statusnya itu free agent karena apa? karena menurut gue memang resultnya buruk sekali Bleed Esports itu memang buruk sekali dan Ye bermain di bawah ekspektasi yang kita semua harapkan tentu kenapa akhirnya menurut gue ya jadi rasanya orang-orang bertanya-tanya karena memang ada ekspektasi yang dibangun disana karena Ye sebelumnya performance-nya bener-bener gila banget dia bener-bener sinting banget dan gue gak ngeliat dia sebagai duelist melakukan tugas yang cukup baik di Bleed Esports ini makanya akhirnya mungkin ya secara roster juga yang gimana-gimana tidak kuat banget dan resultnya kemarin sebenernya sempet ada beberapa kemenangan tapi itu juga menangnya lah lawan DFM gitu detonation focusnya jadi gak ada yang terlalu bisa dibanggain itu juga timnya agak-agak buruk performance-nya jadi memang Bleed Esports ini akhirnya melepas keseluruhan rosternya dan yang gak kita sangka-sangka adalah Ye yang sebenernya kita waktu awal-awal sebenernya excited banget untuk dia masuk ke regionan kita gitu ya untuk liat bagaimana nantinya interaksi player ini lawan player-player sosial lainnya cuma sayangnya performance-nya gak nutup meskipun kita liat ya player-player lainnya rosternya juga sebenernya bapuk kalau misalkan waktu itu gue sempet liat ya dari Legija itu dia bisa bilang sebenernya waktu itu ada masalah lah sebenernya antara Ye dan juga si Crazy Guy salah satu player-nya dari si Bleed Esports ini juga yang memang Crazy Guy ini akhirnya ada sedikit masalah dan ada yang mau diselesaikan tapi mungkin kurang kooperatif lah ya dan dia juga gak bisa ngebench dari si Ye itu sendiri dan dipaksa main kuat-unquat karena dia gak bisa ngebench ya kan karena katanya Bleed Esports sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membawa Ye bertanding di social station tapi resultnya tetap tidak tembus KPI gitu ya bisa dikatakan ya ini untuk saat ini adalah update dari Bleed Esports yang juga dari costnya sendiri bahkan mau coba resolve pun atau mau coba solve problem ini pun itu tidak bisa ternyata ya jadi yaudah dilepaskan saja keseluruhannya dan banyak pemain yang akhirnya free agent untuk memasuki di tahun 2025 mungkin ada yang mau ambil Ye ada Bumi Esports dan gue mau bahas yang selanjutnya ini adalah datang dari yang namanya VCT di tahun 2025 ya yang dia tuh ngerilis kita sebuah format baru dengan kalenderial baru dengan tanggalan-tanggalan yang jauh lebih padat karena tahun lalu wah aduh gila ya bisa dibilang itu kosongnya tuh bisa sampai berbulan-bulan makanya banyak tim yang kalau gak salah tuh setelah challengers akhirnya hilang vakum dan segala macem ada yang lepas roster terus ada yang bikin roster baru dan segala macemnya lah tapi akhirnya dengan tanggalan yang lebih banyak ini dengan turnamen yang jauh lebih padat tentunya kita akan ngeliat kompetitif juga yang gue rasa ya scene kompetitifnya jauh lebih meningkat dan dengan seperti ini tentunya akan lebih banyak yang namanya skin-skin VCT yang pastinya akan membantu juga dari sisi revenue untuk tim itu sendiri nah yang paling menarik sebenarnya untuk di highlight adalah nanti tahun 2025 itu tim-tim yang ada di VCT itu akhirnya bisa afiliasi dengan tim-tim yang ada di bawah region bukan lagi ada di bawah tiernya di VCT jadi memang nanti bisa afiliasi dan kita bisa ngeliat tentunya nanti akan regenerasinya seperti apa mungkin ya akan ada regenerasi-regenerasi dari datang dari challenger langsung bisa ditarik ke VCT itu tentunya akan menarik ya dan karena kalau kita lihat nanti akan ada regenerasi juga di akhir dan sebenarnya ya ini menurut gue memang solve issue di tahun ini yang banyak sekali tanggalan kosong banyak yang rasanya tidak bisa invest terlalu jauh yang seperti bagaimana karena memang tanggal kosongnya terlalu bolongnya tuh terlalu jauh ya gak ada turnamen yang besar lagi dari challengers dan ini harusnya matchnya juga jauh lebih banyak dan kita akan menyaksikan challengers sepanjang tahun juga kita akan lihat VCT juga kita akan lihat premier juga itu berjalan selama satu tahun jadi tahun 2025 ini harusnya akan jadi jauh lebih menarik sih untuk kompetitifnya Valorant ya kalau gak salah gue sempat bahas juga kalau kita itu udah bukan udah gak ada local regional jadi nanti kita akan bertanding di apa ya Southeast Asia sama region apa gitu gue gak lupa ya tapi yang terakhir ini gue bisa katakan adalah berita cukup besar ya karena gue itu sering banget dan suka banget nge-highlight yang namanya pertempuran antara Hawk dan juga MLBB waktu itu Hawk menghadirkan price pool 1 juta dolar kalau gak salah ya yang kemarin sempat gue bahas yang cepet-cepet M5 akhirnya juga menaikkan M5 tampil gue cukup lupa nanti gue coba cari beritanya ya menaikkan yang namanya price pool mereka juga jadi gak mau kalah makanya gue mention di tahun lalu gue menantikan bagaimana manuver-manuver dari kedua yang namanya liga atau game mobile paling panas mobile-mobile paling panas di bumi untuk saat ini yang saling berkompetisi gitu ya kan nah selain kompetisi itu tersebut akhirnya kan kita ngeliat banyak banget game-game esports yang muncul gitu ke permukaan yang akhirnya organisasi besar dan player-player MLBB yang juga pindah ke Hawk gitu ya kan ini ada lagi ya itu adalah Onyx Esports ya yang mengumumkan yang tidak sangka-sangka adalah Budz yang merupakan ex-pemain Mobile Legends ya yang waktu itu hampir kayaknya menang M5 itu pindah coy ke Hawk ya dibarengin sama Wiyors Wiyors ini adalah senior pemain AOV juga terus kemudian ada beberapa pemain dari negeri-negeri lain dan yang tidak disangka-sangka adalah kemarin itu tim Vitality sempet ngelepas yang namanya analis apa head coach ya gue lupa susu gajah itu dia dilepas sama tim Vitality yang sebelumnya itu adalah tim BTR ya BTR era yang akhirnya dia berhasil ngebawa tim ceweknya itu win streak banyak banget lah intinya ya kan cuma meskipun kemarin resultnya yang di World Cup itu cukup kurang baik lah kurang baiknya sebenarnya kurang baik tapi yang pasti susu gajah ini akhirnya masuk coy ke Onyx Esports dan pindah Hawk anjing jadi memang kayaknya akan tiap minggu gue cukup ngebawain berita-berita dari Hawk dan juga MLBB yang bersaing dan banyak player-playernya yang akhirnya pindah kita gak lagi ngomongin namanya professional player ya professional player so berita terakhir tadi menutup yang namanya lazy news gue di minggu ini thank you so much guys for watching ini news di tanggal 25 ya tanggal 25 dan kalian harusnya udah bisa beli tiket G2G yang ada di linknya harusnya di deskripsi nanti gue taruh di bawah so thank you so much for watching until next time sampai ketemu di video gue selanjutnya guys bye-bye